Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua Selamat datang kembali di channel youtube saya Jumadil Selebes Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana sih cara cepat dalam kita dalam nge-print di AutoCAD misalnya gambar seperti cross yang kita print di yang kita munculkan di model disini sudah ada gambar cross sebagai contoh kita berlarang mencoba untuk belajar kali ini nah Oh saya sudah siapkan semuanya saya kita perhatikan saja A pada umumnya kalau kita membuat PDF itu Oh kita kontrol full-p kemudian kita pilih DWG PDF pilih ukuran kertasnya atas A3 isopullblade 420297 kemudian kita pilih eh eh lekopnya seperti ini kemudian kita apply to layout kemudian kita preview dulu nah oke kemudian kita upload dan kita simpan dimana kita di sini folder pilih aja ya set dan selanjutnya kita ulangi sampai nah ini hasil printnya seperti ini hasil PDFnya ya maksud saya Hai dan langkah ini akan kita ulangi Hai sampai terakhir dan itu sangat memakan waktu yang lama ya teman-teman semuanya bagaimana kalau misalnya dia 10 sampai 20 lembar Oke lah boleh saja tapi kalau sudah sudah lebih dari 600-100 sampai 1000 lembar itu sangat-sangat tidak mungkin kita lakukan dalam waktu yang singkat itu bisa saja memakan waktu sampai dua hari atau tiga hari namun apada video kali ini kita akan mencoba untuk mencari ini salah satu cara yang cepat untuk membuat kompersi PDF seperti gambar yang tadi teman-teman caranya langsung saja seperti apa pertama-tama kita buka dulu aplikasi install dulu aplikasinya tadi saya simpan di folder disini ini namanya TPL DN DNM dalam bentuk ini dalam wintrar ya kita ekstrak dulu teman-teman bisa cari di internet sangat banyak kemudian kita install aja ada mana nih eh udah di install ya mana tadi aduh ini selanjutnya kita harus ada PDF Creator silahkan teman download aja di internet nah kita install dulu run administration kemudian yes kita tunggu sampai aplikasi PDF Creator 511 satu setup Xenya terinstall kita install aja dulu seperti ini sambil menunggu bisa teman-teman sambil minum kopi atau main game terserah teman-teman semuanya Hai karena ini kayaknya cuma kan waktu yang lama nanti saya cut aja videonya ya di bagian ini terima kasih Hai nah sepertinya ini sudah Hai sudah terinstall Hai Oke teman-teman terinstall Ayo kita cari dulu PDF nah sudah terinstall ya selanjutnya kita balik lagi KP layar AutoCAD kemudian kita masuk di oh mana ya insert Atex ada di manage Oh kita masuk di manage ya kita load application selanjutnya kita cari dimana tadi kita simpan aplikasinya kita simpan di desktop di desktop sepertinya di desktop ya kemudian nah ini print 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 Aduh mana ya Oh ini dia kini TPLD PLS sementara kita load it kalau teman-teman ingin selalu melodnya atau atau cuma sekali atau tidak load silakan pilih terserah ini kita sekali load aja kemudian kita pilih konten lagi kemudian kita tambahkan lagi kita cari foldernya nah manakah foldernya disini ada foldernya kita load lagi open kemudian close disini TPN was edit to the start to switch artinya ini sudah masuk kemudian kita close lagi dan selanjutnya kita klik pada keyboard teman-teman TPL begini kemudian enter nah silakan pilih printer printer misalnya ini 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 yang telah kita install tadi PDF kreator seperti ini kemudian ini paper size-nya berapa tiga ya kita pilih A3 tapi sesuai dengan kopnya A3 ini A3 kemudian kita pilih CTB nya mana CTB nya kita yang biasa saja silakan teman-teman ini A3 saja kemudian kita pilih blog ini kita pilih copnya kita pilih cop-cop ya selanjutnya kita left to right aja center preview kemudian kita preview terlebih dahulu nah bagus ya teman-teman lah escape dulu kita n enter kemudian kita langsung print aja kita pilih pilih 1 2 3 4 5 6 kita perlu dihitung sih ya diklik aja sampai terakhir oke setelah itu kita enter nah ini sudah proses transfer proses pembuatan PDF nya teman-teman secara otomatis dia akan terbuat tersendiri seperti ini nah setelah warna yang merah ini menandakan bahwa lembaran ini sudah sudah dibuat PDF Nah kita bukan lagi ini akan muncul seperti ini di sini ada 10 lembar menandakan bahwa ini 10 lembar kita merge aja kita klik merge nah ini kita merge kita merge out nah ini sudah termerge file nya sudah tergabung semua merge artinya digabung ya teman-teman oke betul bahasa Inggris ini merge file sudah kita continue aja seperti ini kita lihat dimana tersimpan di tersimpan di C user asus dokumennya silakan teman-teman klik ini jika ingin memindahkan nama untuk kali ini biarkan disitu aja nanti kita cek kemudian kita set aja seperti ini dan ini adalah proses kompetnya ini cukup-cukup cukup cepat ya kemudian kita oke kan saja selanjutnya kita cek dimana tadi ya tersimpan tersimpannya ada di dokumen kita cari dimana dia Oh dimana dimana dokumennya ya Oh ini dia kita buka saja kita cek apakah betul jadi PDF nah betul sekali ini ada 10 lembar kita kita putar dulu agar punya bagus nah ini dia ini halaman satu halaman dua halaman tiga halaman 645678910 nah inilah teman-teman hasilnya sangat cepat ya untuk menggunakan tutorial seperti ini sangat cepat ya kita balik lagi dulu nah baik teman-teman itulah caranya secara cepat kita adalah ngeprint lembaran-lembaran gambar AutoCAD kita di AutoCAD agar tidak memakan waktu yang banyak terima kasih ya teman-teman semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh